Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel utama ASEP Bonsai Untuk teman-teman semua semoga sehat selalu Tetap semangat, tetap berkarya dan tetap berpikir positif Kali ini kita akan membahas bagaimana proses sebuah programan Untuk membuat bahan dasar bonsai teman-teman Jadi nanti disini kita akan bahas dari pertama ketika menanam Dan proses selanjutnya Disini kita akan memilih akar-akar yang akan diperlukan saja Ini ya Ini tujuannya agar akar yang kita butuhkan Fokus pembesarannya teman-teman Ini akarnya masih diperlukan Sudah ada semua, depan, belakang Tinggal kita tunggu besar saja Ini kita timbun kembali Nah seperti ini proses pertama setelah menanam Seperti ini teman-teman ketika akarnya sudah mulai membesar Kenapa belum ditekuk atau dibentuk liukannya Agar ini kita mendapatkan pembesaran yang maksimal Jadi saya akan menggunakan yang cabang yang ini teman-teman Nanti untuk gerak dasar batang selanjutnya Nah tinggal kita cutting saja teman-teman Tinggal kita cutting seperti ini Ini saya akan potong agak miring Biar nanti gerak dasar pohonnya juga ikut Nah seperti ini Ini kita biarkan saja besar Kita biarkan besar Nanti Nah disini ada titik tumbuh Titik mata tunas Nanti ini bisa Mengeluarkan cabang yang ke sini teman-teman Atau cabang kedua Ini cabang pertama Nanti kalau ada yang tumbuh disini Ini cabang kedua Dan ini penerus batang utama Ini dia Yang akan kita biarkan besar Dan untuk calon backgroundnya ini Sudah ada di belakang Oke teman-teman Selanjutnya kita beralih ke proses Pemilihan cabang-cabang Yang akan kita gunakan Setelah dilakukan cutting yang pertama Dan setelah tumbuh Tunas-tunas baru yang banyak Seperti ini Ini kita perlu sortir teman-teman Agar bisa fokus Kepembesaran cabang atau batang Yang akan kita gunakan Kita gunakan saja apa yang ada Dan kita atur Seenak mungkin nanti teman-teman Untuk Nah ini teman-teman Kita buang yang tidak kita pakai Nah ini Kita tinggalkan Satu saja cabang yang kita gunakan Sama seperti ini nanti teman-teman Ini saya biarkan ngelos Sehingga besarnya Bisa Ideal dengan batang Utamanya ini Baru nanti kita potong Pendek yang pendek saja Bisa jadi satu atau dua mata tunas Nah itu baru nanti kita Bisa mengarahkan Dan ini tetap saya pakai teman-teman Ini tetap saya pakai Dan untuk Nah ini teman-teman Kita lihat pohon ini Kita lihat Pohon ini backgroundnya Belum ada teman-teman Belum Belum ada Titik atau tunas Untuk background Nah ini tidak jadi masalah Teman-teman Ketika Ketika bahan bonsai Kita tidak memiliki Cabang di belakang Ini bisa kita atur Kita siasati nanti Dengan Cabang-cabang yang ada Seperti ini Ini bisa kita Arahkan nanti ke Ruang yang di belakang Nah ini bisa Menutupi kekosongan Sama dengan ini Nanti bisa Setelah ini besar Kita potong pendek Dan terdapat nanti Pecahan cabang Itu bisa kita arahkan Ke belakang sana Sama ke depan sini Kita hilangkan dulu Yang kecil-kecil ini Nah disini terdapat Tiga cabang Jadi saya akan memilih Satu saja Dan ini teman-teman Saya akan pilih Cabang yang Berada di samping Sini Ketika kita milih Yang di samping ini Ini terbentuk Sendiri nanti Liukan Cabang Dengan sendiri Akan membentuk Liukan cabang Yang lain saya buang Teman-teman Nah ini saya buang Nah seperti ini teman-teman Dan di belakang juga Sudah ada cabang Selamat menikmati Oke teman-teman Kenapa saya potong Cabang yang ada Di atas sini Tadi Cabangnya ini Bisa sampai Ke atas sini Nah posisinya Bisa nanti Bisa mencapai Ke sini Dan Makotanya nanti Juga bisa Mengarah Sampai ke depan Sini Jadi nanti Ini bisa Kita ganti Untuk Semi Makotanya Agak depan Dikit Tunggu Pembesaran yang Ini dulu Teman-teman Oke teman-teman Kita karet posisi Sedikit Ini biar pas Sampai jumpa Oke teman-teman Cukup segini dulu Kegiatan kita Hari ini Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Tetap berkarya Dan tetap Berpikir positif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih